Perkenalkan, nama saya Indriya Bella Paskanita Syahaan dengan NIMH 2071-650095 dari Prodi Ilmu Komunikasi Berikut adalah ringkasan dari pengantar ilmu hukum Bab 1. Pengertian tentang mengantar ilmu hukum A. Pengertian dari segi pengantar Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum Mengantar yang berasal dari perkataan mengantar berarti membawa ke tempat yang dituju B. Pengertian dari segi ilmu hukum Menurut salah satu ahli yang bernama Kurzon bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Menurut salah satu ahli yang bernama Kurzon bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Masalahnya luas sekali, sehingga batas-batasnya tidak bisa ditentukan Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-undangan saja Melainkan filsafatnya, perkembangannya dari masa yang lalu sampai sekarang Selain itu, juga ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan Inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum Serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum Yang pertama, istilah ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetap mempunyai sejarahnya sendiri Yang kedua, pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda pada tahun 1920 Tiga, istilah ini dalam bahasa Belanda yaitu Ineliding tot de Ritscherswatskap Adalah suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda yaitu di perguruan tinggi Yang keempat, di Indonesia sendiri istilah ini telah dikenal sejak tahun 1924 Dengan didirikannya Ritsch Hall School atau sekolah tinggi hukum 5, sedangkan istilah pengantar ilmu hukum sendiri digunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gajah Mada Yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum A, peran dan fungsi PIH 1, memberikan instruksi atau memperkarakan segala masalah yang berhubungan dengan hukum 2, berusaha untuk jelaskan tentang keadaan inti maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum Serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum 3, memperkenalkan ilmu hukum 4, memberikan merupakan dasar dalam rangka studi hukum 5, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persediaan persiapan B, bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH Yang pertama, dari segi suaranya, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara 2, di Indonesia, istilah Belanda tadi dijadikan kurikulum oleh Rijshoek School yang didirikan di Batavia atau Jakarta pada tahun 1924 3, pada waktu pertama kali Universitas Gajah Mada berdiri, untuk kali pertama diperkenalkan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda tersebut 4, adanya suatu surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 September 1973 5, menurut keputusan kovertis atau koordinator, perguruan tinggi swasta pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara 6, dalam rangka sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobon SKS-nya adalah 4 SKS 4, kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya A, ditinjau dari segi ilmu sosial Pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum Yaitu termasuk ilmu sosial yang objek pendidikannya adalah tingkah laku manusia dalam masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum Juga adalah masalah manusia Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu sosial lainnya B, ditinjau dari segi disiplin hukum 1. filsafat hukum Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan pendasar dari hukum 2. politik hukum Yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha mempertahankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum Maka, ilmu hukum harus mengajukan secara keseluruhan dan kemudian apabila telah dikuasai dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum 2. pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan dimana saja Dan tidak dibatasi dengan negara atau wilayah 3. dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang setiap bagian yang di acara Maka, itu saling mengisi dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap 4. dari segi lain belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan syarat dan kurang menarik Karena dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktek 6. persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum Menurut Dr. Ahmad Sanusi S. bahwa Dilihat dari segi pengantar ilmu hukum yang memerlukan pendekatan secara khusus bagi seorang dosen Harus memenuhi syarat-syarat tersendiri antara lain ialah A. harus mengosongkan bahan-bahan baik bahan-bahan menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran maupun pengetahuan lain B. memahami syarat-syarat pendagogis C. mempunyai kemampuan yang menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa D. mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya E. memberi pertunjukan kepada mahasiswa agar mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menuntut cara kerjanya sendiri Menurut Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan menegaskan bahwa A. pemberian pembelajaran pengantar ilmu hukum jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum B. untuk memperluas pada mahasiswa sebaiknya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum Bab 7. hakikat dari pengantar ilmu hukum Yang pertama, pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum dan sangat luas ruang lingkupnya Dua, sebagai suatu mata pelajaran, pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum Tiga, pengantar ilmu hukum memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu tersendiri Empat, pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran dasar Maka, bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum tersebut lebih dahulu Bab 8. ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum A. hukum sebagai objek ilmu hukum Dalam objek ilmu hukum harus tertuang segala pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum Misalnya A. apakah hukum itu? B. apakah tujuan hukum itu? C. bagaimanakah hukum itu terbentuk? D. apakah sumber-sumbernya? E. bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? Dan sebagainya B. ilmu hukum sebagai norma hukum A. hukum sebagai kaidah hukum B. kaidah hukum dan kaidah lainnya C. ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan A. subjek hukum B. objek hukum C. peristiwa hukum D. perbuatan hukum E. hubungan hukum F. akibat hukum G. masyarakat hukum D. ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan A. antropologi hukum B. sosiologi hukum C. sejarah hukum D. psikologi hukum E. perbandingan hukum Bab 9. pengertian tentang hukum Sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum tapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat Lah kau masih cepat lah Ucapan sarjana hukum Belanda Immanuel Kant pada tahun 1800 Pertama, katakan bahwa para jurnalis masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum Apabila ucapan tersebut dikaji demo terkandung kebenaran karena A. sekarang belum ada yang bisa memberikan definisi yang sama terlepas dari mereka dari sarjana luar maupun dalam negeri B. hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah diikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh zaman C. hukum selalu dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat kesusilaan, kebudayaan, agama, dan sebagainya A. arti hukum dari segi etimologi 1. hukum Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal ketika jamaknya adalah Al-Khas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum 2. rej rej berasal dari bahasa Latin yaitu rektum yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan Kata rej atau bimbingan atau pemerintah selalu didukung oleh kewibawaan Seorang yang membimbing, pemerintah harus mempunyai kewibawaan Kewibawaan mempunyai hubungan erat dan ketaatan sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain Dari kata tersebut, timbul juga istilah garage tier delit yang berarti keadilan Jadi, hukum di sini adalah kewibawaan dan keadilan Satu, ius Kata ius berarti hukum berasal dari kata bahasa Latin yaitu lubere artinya mengatur dan memerintah Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung berpangkal pokok pada kewibawaan Dua, lex Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lesere Artinya mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah Jadi, di sini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas Sehingga kata lex yang berarti hukum berhubungan dengan pemerintah dari perintah dan wibawa Berdasarkan urayan diatas dan disebutkan dengan arti kata hukum Maka dapat disimpulkan bahwa Satu, pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan Dua, pengertian hukum itu bertalian dengan kewibawaan Tiga, pengertian itu bertalian erat dengan ketaatan atau orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian Empat, pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma Bab Sepuluh, hukum terdapat di mana saja Satu, hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia Dua, Appledorn pernah menulis bahwa hukum terdapat di seluruh dunia di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat manusia Tiga, anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern Titik anggapan modern ini menolak anggapan kuno Dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab Jadi, pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum Tidak dapat dibenarkan Empat, penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosial Dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada di mana saja Lima, anggapan kuno tersebut pun tidak dapat dibenarkan karena di dalam masyarakat yang masih primitif dijumpai pula peraturan-peraturan atau kebiasaan kehidupan sehari yang oleh masyarakat yang bersangkutan dihormati, diindahkan, bahwa diperintahkan berlakunya Enam, antropologi budaya mengucapkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaedah biasa yang seperti asal asli kesusilaan umum moral dan agama Hanya di perbedaannya dengan kaedah-kaedah lainnya ialah bahwa norma hukum dan norma yang terutama dipertahankan oleh suatu pemerintah negara Tujuh, Appledorn memberi urayan yang panjang lebar dan cukup jelas tentang hubungan dan perbedaan perbedaan yang terdapat pada berbagai jenis kaedah yang menunjukkan perbedaan itu dalam tujuan isi, asal-usul, perlakunya, atau sanksi dan kerja Delapan, akhirnya dari urayan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum terdapat di mana saja asal ada masyarakatnya Bab 11, Peran dan Fungsi Hukum A. Hasil penelitian, para sosiologi dan antropologi memuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum B. Selama ada masyarakat, masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum C. Hukum terdapat di mana saja atau di seluruh dunia selama ada masyarakat bermasyarakat D. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali dalam kehidupan masyarakat mengenai manusia sebagai makhluk Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zone politikon atau bisa disebut makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan Untuk mengurangi keluhan yang timbul maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing Demikian pula keadaan kehidupan manusia atau masyarakat pada masa kini Sadar atau tidak manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia sejak dilahirkan ia langsung menjadi pendukung hak dan segala benda yang ada di sekelilingnya menjadi objek daripada hak Lemparan hukum Hukuman tak terhingga ragamnya itu dapat dikemukakan berbagai contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari sebagai berikut 1. Dengan keluarga A. Seorang laki-laki atau perempuan yang akan hidup bersama sebagai suami istri mengikatkan diri dalam perkawinan merupakan perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 B. Orang mencatatkan suatu kelahiran Adnak tentang perkawinan perceraian tentang kematian pada kantor pencatatan sipil C. Anak bersikap hormat dan segan kepada bapak dan ibunya tanpa sadar melakukan pasal 298 Undang-Undang Hukum Perdata D. Orang tua mengawasi anaknya yang belum dewasa yang dalam keadaan dungu sakit otak atau buta telah berbuat sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang KUH Perdata Pasal 462 2. Dalam pekerjaan atau hubungan kerja A. Orang bekerja dalam suatu instasi mendandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku KUH Perdata Bab 7A Pasal 1601 1601A sampai dengan 1601C B. Seorang pemimpin perusahaan membuat peraturan merupakan pekerjaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perburuan C. Seorang majikan yang membayar upah kepada buruh pada setiap bulan tanpa sadar telah memenuhi kewajibannya yang tentukan dalam bab ketiga KUH Perdata D. Seorang serjana yang bekerja pada pemerintah maupun kepada perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dengan sendirinya memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Perburuan E. Permintaan bantuan seorang penuntut umum kepada dokter atau ahli lainnya dilindungi oleh hukum RIB Pasal 70 dan 83 3. Di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi A. Dalam melaksanakan pekerjaan orang terikat pada peraturan kepegawaian B. Dokter yang menyimpan rahasia kedokteran merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 21 Mei 1966 LN 1966 No. 2 C. Seorang dokter tidak akan melakukan pengguguran pasiennya trauma karena terikat pada Undang-Undang Teri tentang larangan abortus D. Seorang bendaharawan pemerintah dalam melakukan tugasnya terikat pada Undang-Undang Pembendarahan negara dan peraturan-peraturan lainnya 4. Hubungan dengan hak 1. Seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau memasai tanahnya 2. Seorang buru akan menuntut pesangon kepada majikan apabila ia diberhentikan oleh perusahaan tanpa bersalah 5. Dalam perkembangan masyarakat Makin majunya masyarakat, makin berkembangnya teknologi Semakin pesatnya pertambahan penduduk berakibat makin terlihat kepentingan umum di dalam masyarakat luas 6. Dalam hubungan dengan ilmu lainnya 1. Seorang dokter harus melakukan sumpah jabatan setelah selesai studinya 2. Seorang insinyur membuat kontrak dengan pihak yang memberi pekerjaan atau borongan kerjanya 3. Seorang teolog harus meneliti lebih terdahulu status tanah yang digali dan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik atau orang yang menguasainya 4. Seorang bank harus mempelajari terlebih dahulu tentang identitas, nilai jaminan, dan sebagiannya dari orang yang mengambil kredit Bab 12. Tujuan hukum Mengingat banyak berbagai pendapat yang berbeda-beda Tujuan hukum maka Untuk menyatakan secara tegas Apakah tujuan hukum itu sangat sulit Di bawah ini merupakan pendapat-pendapat para ahli tentang tujuan hukum Yang pertama dari Dr. Wirjono Projodikoro, SH Dalam bukunya yang berjudul Perbuatan melanggar hukum mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat 2. Profesor Subakti SH Dalam bukunya, Dasar-dasar hukum dan pengadilan mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya 3. Profesor Mr. Dr. L. J. Appeldorn Dalam bukunya berjudul I'm leading to the study van het Netherlands rich Appeldorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil 4. Aristoteles Dalam bukunya, Retorika mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum adalah semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil 5. Jeremy Benten Dalam bukunya, Introduction of the Morals and Legislation Yang mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi banyak orang dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan 6. Mr. J. H. P. Belfort Belfort mengabungkan dua pandangan enzim tersebut Ia menyatakan dalam bukunya In Leiding, Taught the Research with Tetsab in Netherlands Bahwa isu hukum harus ditentukan menurut dua asas, ialah asas keadilan dan paeda Bab 13, Hukum ditaati orang Ketaatan pada hukum Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab A. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum B. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman C. Karena masyarakat mengkehendakinya D. Karena adanya paksaan dan sanksi sosial Dari urayan di atas, maka dalam ilmu hukum timbul dua pengertian yang penting sekali, ialah kekuasaan Hukum ditaati oleh orang karena hukum itu bersifat memaksa Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum Seperti A. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat B. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat C. Perintah yang berarti bahwa hukum mempunyai sifat memaksa Pasal-pasal tersebut dalam hukum berupa sanksi hukuman Sebagai contoh, sanksi hukuman dikemukakan A. Seseorang tidak akan membunuh karena Kak dalam kitab undang-undang pidana siapa yang membunuh di ancam hukuman mati atau penjara B. Sepasang muda-mudi tidak akan hidup bersama tanpa nikah secara resmi Karena sanksi Tuhan dan masyarakat sekelilingnya akan mencoba dan akan menghukum secara psikologis dalam kurungan siksa atau pengucilan oleh masyarakat C. Seorang nasabah akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya karena bank dapat menguasai dan menyita jaminan serta menuntut ganti rugi D. Seorang penari cek dan dananya tidak cukup atau kosong pada bank akan dibatasi kehilangan kepercayaan dari badan usahanya dan akan hancur kegiatan usahanya Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditelati orang A. Mazab hukum alam atau kodrat Macam hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu Masalahnya sekarang ialah apakah sebenarnya hukum alam itu Hukum alam memiliki sifat-sifat seperti berikut Yang pertama, terlepas dari kehendak manusia atau tidak bergantung pada pandangan manusia Yang kedua, berlaku tidak mengenal batas waktu adanya berlaku kapan saja C. Yang ketiga, bersifat universal artinya berlaku bagi semua orang Empat, berlaku di semua tempat atau berlaku di mana saja tidak mengenal batas tempat Lima, bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia B. Mazab sejarah Mazab sejarah dipelopori oleh friend derrick Carl von Savick Masa abis ini merupakan reaksi terhadap para pemuda hukum alam atau kode yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalisme dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu Masa sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis dan berubah menurut waktu dan tempat Sebagaimana hal bahasanya Hukum itu timbul melalui suatu proses yang perlahan-lahan Hukum hidup dalam kesadaran berbangsa maka hukum berpangkal pada kesananya bangsa C. Teori-teoraksi Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan Dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan Perintah-perintah Tuhan ditulis di dalam kitab-kitab suci Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama Demikian pula dasar-dasar ajaran tentang legitimasi kekuasaan hukum Teori-teori aksi ini di barat diterima sampai zaman renaissance abad ke-17 Sudah resign yang timbul oleh teori perjanjian Namun demikian menurut teori-teoraksi tetap ada seperti katolik, islam, dan lain sebagainya Bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum A. Pengertian kodifikasi hukum Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan UU dalam materi yang sama Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum Kodifikasi nasional yang pertama adalah kode sivil Prancis atau kode Napoleon Dinamakan kode Napoleon karena Napoleonlah yang memerintahkan dan mengundangkan UU Prancis sebagai UU nasional permulaan abad 18 setelah berakhirnya revolusi politik dan sosial di Prancis Sebelum adanya UU tersebut, di Prancis tidak ada kesatuan hukum dan kepastian hukum Karena yang dipergunakan adalah hukum kebiasaan atau adat yang berlaku untuk daerahnya masing-masing Pada waktu itu di negara Prancis tidak ada kesatuan hukum dan warga negara tidak dihormati Hak asasi ditentukan dan belum tentu seorang dapat menuntut lewat peradilan bebas Inilah yang menjadi pendorong diadanya kodifikasi hukum Begitu juga yang terjadi di Indonesia Sebelum adanya kodifikasi hukum atau hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat di mana tiap-tiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda Sehingga hukum yang berlaku juga berbeda Dari banyaknya perbedaan hukum itu, itulah yang mendorong adanya hukum nasional yang berlaku di seluruh daerah yang ada di Indonesia Sehingga tidak ada peraturan dan kesatuan di negara Indonesia Beg, perkembangan kodifikasi hukum Dengan adanya kode sipil atau kode napoleon tersebut, timbulah anggapan bahwa Yang pertama, seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional Beg, yang kedua Di luar UU tidak ada hukum Tiga, hakim hanya melaksanakan UU yang berlaku di seluruh negara Anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan aliran melegisme atau positisme Perundang undangan dengan pedoman di luar UU tidak ada hukum Pendukung aliran ini yaitu ahli pikir Montesquieu dan J.T.J.Rossesiu Montesquieu dengan trias politiknya Memusatkan pemerintahan dalam tiga kekuasaannya Yaitu kekuasaan membuat UU badan legislatif Kekuasaan melaksanakan UU badan eksekutif Dan kekuasaan mengadili peraturan pelanggar UU badan yudikatif Dengan tidak adanya hukum di luar UU Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang Dan hakim hanya merupakan mulut dari UU tersebut Ajaran trias politika ini mempunyai pengaruh terhadap ketahuan Negaraan dan konstitusi negara-negara lain Salah satunya adalah negara Amerika Serikat Bab 15 Aliran-aliran praktik hukum Di dalam praktik tiga aliran hukum antara lain A. Aliran legisme Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang Dan di luar undang-undang tidak ada hukum Pada aliran ini, hakim hanya merupakan sumti automat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada UU saja Pengikut aliran ini adalah Dr. Freund Derich, Jerman, dan van Swinderen, Belanda Ternyata setelah berjalan kurang lebih 40-50 tahun Aliran ini menunjukkan kekurangannya yaitu bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh UU yang telah dibuntuk Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif Dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar UU Dalam aliran ini, hakim bebas menentukan atau menciptakan hukum Pemahaman jurisprudensi adalah premier Sedangkan penguasaan undang-undang adalah sekunder Hukum bebas ini timbul di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat sendiri Berupa kebiasaan dalam kehidupan masyarakat dalam hukum konkret atau hukum alam Yang sudah menjadi tradisi baik yang diajarkan oleh agama maupun adat istiadat C. Aliran Red Finding Atau penemuan hukum Aliran ini merupakan aliran antara aliran legisme dengan aliran Freireitz Lerich Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu terbentuk dengan beberapa cara Antara lain karena pembentuk UU Karena administrasi atau tata usaha negara Karena peradilan, karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat dengan ilmu tersebut Aliran ini berpegang pada UU Tetapi tidak seketat aliran legisme Karena hakim juga mempunyai kebebasan Seperti kebebasan yang dianun oleh aliran Freireitz Lerich Hakim mempunyai kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas Tugas hakim merupakan upaya untuk menselaraskan UU dengan tuntutan zaman Dengan hal-hal yang konkret yang terjadi dalam masyarakat Dan bila perlu menambah UU yang disesuaikan pada asas-asas keadilan masyarakat Bab 16 Terbentuknya Hukum Hukum terbentuk dari adanya kebiasaan Di mana kebiasaan tersebut dianggap menjadi sebuah kewajiban Dan juga akan mendapatkan sanksi jika kita tidak melakukan kebiasaan itu Dalam kaedah hukum, hukum ini disebut dengan hukum kebiasaan Yang akhirnya menjadi hukum bagi masyarakat A. Pembentukan hukum di Inggris Inggris merupakan salah satu negara yang sampai sekarang masih berpegang pada hukum kebiasaan Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 Penguasa kerajaan di Inggris pun kerap kali berperan menjadi hakim Oleh karena itu, hakim hakim tersebut dinamakan Judges of Liars Atau Itinerant Judges Hakim Keliling Dari pernyataan hakim inilah tumbuh common law Di Inggris juga berlaku hukum yang terbentuk dari undang-undang Atau biasa disebut statute law Yang merupakan bagian kecil dari hukum di Inggris Contohnya, yang pertama B. Pembentukan hukum di Indonesia Hukum di Indonesia terbentuk dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal dengan hukum aden Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata Khususnya bagi golongan warga negara asli atau peribumi C. Pandangan legisme Freireitz Lerre Dan Reitsfinding A. Pandangan legisme Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan Dan di luar undang-undang tidak ada hukum Sedangkan, peradilan adalah penerapan secara mekanis Dari ketentuan-ketentuan undang-undang pada kejadian-kejadian yang konkret B. Pandangan Freireitz Lerre Menurut pandangan ini, hukum hanya terbentuk oleh peradilan, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya Hanya dianggap sebagai saran pembantu bagi hukum yang menemukan hukum pada kasus-kasus konkret C. Pandangan Reitsfinding Karena kedua pandangan sebelumnya tidak dapat dipertahankan Maka timbulah aliran Reitsfinding yang berdiri antara legisme dan Freireitz Lerre Bab 17. Penafsiran Hukum A. Macam-macam cara penafsiran Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan Ialah mencari dan menetapkan pengertian dan peraturan tersebut Sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pembuat peraturan tersebut 1. Cara penafsiran A. Dalam pengertian subjektif dan objektif B. Dalam pengertian sempit dan luas Dilihat dari sumbernya penafsiran dapat bersalifat 1. Authentic 2. Doctrine 3. Hakim B. Metode penafsiran 1. Macam-macam metode penafsiran Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut A. Tatak bahasa dan arti kata-kata atau istilah B. Sejarah yang meliputi penafsiran secara hukum dan sejarah pembuatan undang-undang C. Sistem dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan D. Keadaan masyarakat E. Authentic atau penafsiran resmi F. Perbandingan 2. Cara penerapan metode-metode penafsiran Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus menjadi pedoman bagi hakim dalam melakukan penafsiran Karena itulah hakim bebas dalam melakukan penafsiran Dalam melakukan penafsiran perundang-undangan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah penafsiran gramatikal Karena pada hakikatnya, sebelum memahami makna dari perundang-undangan tersebut Kita harus penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat itu sendiri Lalu dilanjutkan dengan penafsiran histori dan sosiologis C. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran Macam-macam penafsiran A. Penafsiran gramatika atau tata bahasa B. Penafsiran historis C. Penafsiran sistematis D. Penafsiran sosiologis E. Penafsiran otentik F. Penafsiran perbandingan Bab 18. Pengisian kekosongan hukum A. Pendahuluan Sekolah-sekolah memperdapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka atau open system Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat Bahwa hukum merupakan sistem terbuka tersebut dapat dimengerti karena hukum sifatnya dinamis yang berkembang secara terus menerus Dalam suatu proses perkembangan Konstruksi hukum tidak boleh didasarkan atas anasir-anasir di luar sistem material positif atau sekolatan B. Konstrukti hukum atau penafsiran analogis Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan atas hukumnya Sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut Misalnya, menyambung aliran listrik Dianggap sama dengan mengambil aliran listrik Beberapa contoh tentang menggunakan undang-undang secara analogi Ialah A. Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian jual-beli berlaku juga untuk perjanjian tukar-menukar Seperti yang ditegaskan pada pasal 1546 KUAP Perdata B. Ketentuan tentang kedudukan seseorang yang dibawa pengampunan Diambil pula dari ketentuan mengenai perwakilan seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 ayat 3 KUH Perdata C. Menggunakan undang-undang secara analogi terhadap pasal 1576 ayat 1 KUH Perdata Tentang pengertian Kubrick-Green-Hur Maksudnya, dengan dijual barang yang dalam perjanjian sewa-menyewa Maka perjanjian sewa-menyewa itu tidak gugur D. Pengertian perjanjian kredit atau pinjam-meminjam uang antara nasabah dengan bank Sangat berkembang pesat sekali dalam masyarakat modern Sedang secara tegas, pengaturan perjanjian kredit tidak banyak pengaturannya dalam undang-undang pokok perbankan UU No. 14 tahun 1967 C. Pengalusan hukum Pengalusan hukum ya memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus Sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan titik pengalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya Suatu pasar merupakan kebalikan daripada analogi hukum D. Argumentum cotrario atau pengungkapan secara berlawanan Penafsiran cotrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengikraran Artinya, berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang Berdasarkan pengikraran ini, ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan Bab 19, sumber-sumber hukum A arti tentang sumber hukum Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa Sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar atau menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum-hukum faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal Maka dari itu, menurut Prof. Dr. Sudikno SH dalam bukunya mengenal hukum Terbitan Liberti 1986 jam selama 62 sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti Seperti, yang pertama sebagai asas hukum Sebagai sesuatu merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya Dua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku misalnya hukum Perancis, hukum Romawi Tiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa masyarakat Empat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum Misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulisan, dan sebagainya Lima, sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum B, pendapat berbagai pakar hukum Mengenai macam-macam sumber hukum, Sudikno menyebut 1986.2.63 Yang pertama, Algra Yang kedua, Van Appeldorn Yang ketiga, sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis A, undang-undang Undang-undang merupakan sumber hukum formal Disamping kebiasaan traktat, yuris, prudensi, dan doktrin Mereka menganggap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah hukum Dan oleh karenanya, perlu diadakan pembahasan lebih lanjut Tentang undang-undang yang dimaksud B, apakah undang-undang itu? Di dalam praktik, apabila ada orang yang mengatakan undang-undang tanpa keterangan, lebih lanjut Maka yang dimaksud selalu undang-undang dalam arti formil C, terbentuknya undang-undang Yang pertama, cara pembentukan undang-undang Dua, pembentukan undang-undang A, di negara Belanda B, di negara Serikat C, bagaimana cara pembuatan undang-undang di Indonesia Yang pertama, kedudukan Presiden dan DPR Sama kuatnya Kalau di muka telah dibicarakan tentang pembuatan undang-undang Terdapat dua cara Atau sistem Ialah, yang pertama sistem umum Yang kedua, undang-undang lengkap D, undang-undang dalam arti formil dan material Yang pertama, undang-undang dalam arti formil Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang Atau dilihat dari segi bentuknya Dua, undang-undang dalam arti material Yang dimaksud adalah Yang pertama, penetapan kaedah hukum yang disebut dengan tegas Sehingga sifatnya menjadi mengikat Dua, semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum Tiga, keputusan penguasa dilihat dari segi isinya Mempunyai kekuatan mengikat untuk umum Empat, ditinjau dari segi isinya Undang-undang diartikan material apabila ia sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh sesuatu alat penguasa Lima, disini badan dan cara pembentukannya adalah sekunder Tetapi pada umumnya undang-undang formil yang memenuhi aspek materialnya E, tata jenjang perundang-undangan Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tata jenjang perundang-undangan Adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan rajad daripada undang-undang yang bersangkutan Dengan mengingat badan yang berwenang, yang membuatnya, dan masalah-masalah yang diaturnya Dua, bagaimana derajat kedudukan undang-undang 1945 Tiga, di mana letak tata jenjang TAPA MPR Empat, di mana letak tata jenjang undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya Lima, bagaimana bentuk tata urutan perundang-undangan di Indonesia Yang pertama, setelah Indonesia merdeka Kedua, setelah Indonesia merdeka dalam kurung zaman Hindia Belanda Tiga, hirarki perundang-undangan di negara Belanda F, kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang Yang pertama, apakah yang dimaksud kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang? Yang dimaksud adalah kekuatan berlakunya undang-undang Ialah kekuatan mengikat antara undang-undang Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan yang berlaku undang-undang terhadap lingkungannya Dua, selanjutnya, dalam dimanakah kekuatan yang berlaku undang-undang? Tiga, lingkungan berlakunya undang-undang Yang pertama, waktu Mulai dari akhir berlakunya Yang kedua, teroril, spere atau daerah berlakunya undang-undang Tiga, personal spere yaitu terhadap siapa dan orang-orang mana undang-undang itu berlaku Empat, material spere ialah mengenai soal-soal Allah Allah diatur oleh undang-undang yang bersangkutan Empat, masa berlakunya undang-undang Mengenai masa berlakunya, sebuah undang-undang biasanya ditemukan dalam undang-undang yang bersangkutan Atau setidaknya dalam waktu yang dapat ditentukan Lima, tentang daerah berlakunya undang-undang Enam, masalah orang-orangnya Tujuh, mengenai soal-soal yang diatur G, hak menguji Yang pertama, arti hak menguji Dua, maksud dan tujuan pengujian Tiga, hak atau undang penguji Empat, hak menguji formil dan material Lima, lembaga yang mempunyai hak menguji Enam, bagaimana cara menguji di Indonesia D, kebiasaan A, kebiasaan pengertiannya adalah Tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap ajak, lazim, normal, atau adat Dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu B, hukum kebiasaan Menurut Urayan, diatas kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang Mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain Sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian C, kebiasaan sebagai sumber hukum Yang pertama, pasal 15 AB yang berbunyi Selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang yang bersamaan Maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian D, perbandingan antara hukum kebiasaan dan undang-undang Yang pertama, kelemahan hukum kebiasaan Yaitu bahwa hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan Yang bersifat tidak tertulis karena tidak dapat dirumuskan secara jelas Yang kedua, kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan Karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam Dua, persamaan antara hukum kebiasaan dan undang Yang pertama, keduanya sama-sama penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat Yang kedua, keduanya merupakan perumusan kesedaran hukum suatu bangsa Tiga perbedaan A, UU merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang Subjek hukum B, UU lebih menjamin kepastian hukum daripada hukum kebiasaan Empat penyelesaian dalam konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang E, hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat Yang pertama, Profesor Supomo mengartikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis Yang kedua, perbedaan antara kebiasaan dan adat Yang ketiga, hukum adat itu dinamis juga Yang keempat, lain-lain A, tidak semua adat merupakan hukum B, hukum adat sebagian besar tetap tertulis D, Jurisprudensi Yang pertama, pengertian tentang jurisprudensi Yang berarti dalam Perancis yaitu peradilan tetap atau bukan peradilan Dua, timbulnya jurisprudensi Ketiga, sebab-sebab seorang hakim menggunakan putusan hakim lain Yaitu pertimbangan psikologis, pertimbangan praktis, pendapatan yang sama Empat, macam-macam jurisprudensi A, jurisprudensi tetap B, jurisprudensi tidak tetap Lima, dasar hukum jurisprudensi Enam, jurisprudensi sebagai sumber hukum formil Tujuh, nilai dan arti pentingnya jurisprudensi Ditinjau dari berbagai segi aliran-aliran hukum A, anggapan menurut aliran legisme B, anggapan menurut aliran fritz-fitz-bewegung Delapan, asas-asas jurisprudensi Satu, asas presiden Dua, asas bebas F, traktat A, beberapa pengertian Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara negara Yang dituangkan dalam bentuk tertentu B, macam-macam traktat Yang pertama, traktat bilateral Dua, traktat multilateral Tiga, traktat kolektif atau traktat terbuka C, akibat penyangkut orang D, pembuatan traktat A, tahap perundingan B, tahap penutupan C, tahap pengesahan atau ratifikasi D, tahap pertukaran piagam E, penyelesaian pelanggaran traktat A, masalah sengketa dalam pelanggaran hukum perdata B, dalam masalah pelanggaran hukum publik G, doktrin A, doktrin sebagai sumber hukum formil B, resbuk atau kitab hukum Bab 20 Penggolongan dan klasifikasi hukum Yang pertama, dengan sumber-sumbernya berlaku Serta bentuk-bentuk dari sumber itu A, hukum undang-undang B, hukum persetujuan C, hukum perjanjian antar negara D, hukum kebiasaan dan hukum adat E, hukum jurisprudensi F, hukum ilmu G, hukum revolusi Memperhatikan lebih lanjut Bahwa sumber itu ada berbentuk naskah tertulis Dan tidak berbentuk demikian A, hukum tertulis Meliputi hukum undang-undang Hukum perjanjian antar negara Dan sebagian kecil hukum adat B, hukum-hukum tak tertulis Meliputi hukum kebiasaan Sebagian besar hukum adat Hukum jurisprudensi Hukum ilmu Dan hukum revolusi Dua, dengan kepentingan-kepentingan yang diatur Atau dilindunginya A, kepentingan-kepentingan Seseorang tentang sama Nama, tempat tinggal Perwakilan, warisan, harta benda, kekayaan Jual-beli, tukar-menukar Sewa-menyewa Antar orang-orang itu satu sama lain Ataupun mengenal jual-beli, sewa-menyewa Dengan negara Adalah termasuk Pengaturan hukum privat B, kepentingan-kepentingan Dalam membentuk negara Beserta alat-alat pelengkapannya C, tentang kepentingan masyarakat Kami hendak kemukakan Bahwa yang mempunyai kepentingan itu Memang masyarakat sendiri Seperti Mendirikan suatu tempat permusyawaratan desa Gudung-gudung sekolah Jajan Jalan Dan Pengairan Mengikuti susunan tradisional Dan dengan penyimpangan hal detail Dinamakan terdapat Pengecualian-pengecualian kita Golongan dalam A, hukum privat Meliputi hukum perdata Hukum dagang Hukum privat internasional B, hukum publik Meliputi hukum negara Hukum tata usaha negara Hukum antar negara Hukum pidana Hukum acara Bab 21 Kaedah hukum dan kaedah sosial Manusia adalah makhluk sosial Atau zum politikon Kata Aristoteles Sebagai makhluk sosial Selalu ingin hidup berkompok Hidup bermasyarakat Keinginan itu Didorong oleh kebutuhan biologis Yang pertama Hasrat untuk memenuhi Makan dan minuman Atau untuk memenuhi Kebutuhan ekonomi Yang kedua Hasrat untuk membela diri Yang ketiga Hasrat untuk mengadakan keturunan A, kaedah sosial Kaedah sosial yang mengatur Tingkah laku manusia Di dalam masyarakat Ada bermacam-macam Yang pertama Kaedah sosial Yang kedua Kaedah kesopanan Yang ketiga Kaedah agama Atau kaedah kepercayaan Yang keempat Kaedah hukum B, penggolongan kaedah Profesor Dr. Sudikno Merto Kusumo Menggolongkan keempat kaedah Atau norma tersebut Dalam dua golongan Yang pertama Tata kaedah dengan aspek pribadi Yang termasuk kelompok B, tata kaedah dengan aspek kehidupan Antar pribadi yang termasuk di dalamnya C, hubungan antara kaedah hukum Dengan kaedah lainnya Yang pertama Hubungan positif Yakni hubungan yang saling memperkuat Yang kedua Hubungan negatif Yakni hubungan yang saling melemahkan D, persamaan antara kaedah hukum Dengan kaedah lainnya Yang pertama Maksud dari kaedah hukum Dengan kaedah lainnya adalah Sama yakni Melindungi kepentingan perorangan Maupun umum Sehingga terdapat tata Tertib dalam masyarakat Dua Antara kaedah hukum Dengan kaedah kesopanan E, perbedaan Antara kaedah hukum Dengan kaedah lain Sosial lainnya Dalio CS 1989 Dan seterusnya Yang pertama Perbedaan antara kaedah hukum Dengan kaedah agama Dan kaedah kesosialaan A, ditinjau dari tujuannya Kaedah hukum Bertujuan untuk menciptakan Tata tertib masyarakat Dan melindungi manusia Beserta kepentingannya B, ditinjau dari Sesarannya kaedah hukum Mengatur tika laku manusia Dan diberi sanksi Bagi setiap pelanggarannya C, ditinjau dari Sumber saksinya D, ditinjau dari Kekuatan mengingatnya E, ditinjau dari Isi kaedah hukum Yang memberikan Hak dan kewajiban Dua perbedaan antara Kaedah hukum Dan kaedah kesompanan A, kaedah hukum Memberikan hak dan kewajiban Kaedah kesompanan Hanya memberikan Kewajiban sama Saja B, sanksi kaedah hukum Dipaksakan oleh masyarakat Secara resmi Sanksi kaedah kesompanan Oleh masyarakat Secara tidak resmi Tiga Perbedaan antara Kaedah kesompanan Dan kaedah kesusilaan A, asalnya Kaedah kesompanan Dari luar diri manusia Kaedah agama Dan kaedah kesusilaan Berasal dari pribadi manusia B, kaedah kesompanan Berisi aturan yang Jauh kepada Sikap lahir manusia Yang C, tujuan Kaedah kesompanan Menertibkan masyarakat Agar tidak ada korban Kaedah agama Dan kaedah kesusilaan Bertujuan menyempurnakan Manusia agar tidak menjadi Manusia jahat Bab 22 Subjek Hukum A, beberapa pengertian Yang pertama Apakah subjek hukum itu Hukum adalah sesuatu Yang menurut Hukum Atau berwenang Untuk melakukan Perbuatan hukum Atau siapa yang mempunyai Hak dan cakap Untuk bertindak Dalam hukum Yang kedua Jadi Siapa yang menjadi Subjek hukum Pada dasarnya Yang dapat menjadi Subjek hukum Adalah manusia atau orang Tiga Ada dua pengertian Orang atau person Sebagai subjek hukum Yang A Natural Person Adalah Men B Rights Person Adalah yang berbentuk Pada B Dan hukum Yang Pertama Public Rights Person Yang kedua Private Rights Person B Manusia sebagai subjek hukum Yang pertama Dasar hukum A Adanya larangan mengenai Perampasan atas pendukung Hak tersebut B Larangan kematian perdata C Sidang Pleno Constituenti Tanggal 11 September 1988 D Sila dari Pancasila Perik kemanusiaan Melarang manusia Dijadikan objek hukum E UUDS 1950 Menyatakan bahwa Perbudakan orang Atau perdagangan budak Dan Penghambatan Budak Dilarang Pasal 10 UUDS Dua pendapat Beberapa pakar Yang A Menurut Profesor J Harjawijaja SH Yang B Menurut Profesor Agnes Yang C Profesor Kodjai Singh Tiga pandangan Hukum modern Empat Pandangan duniawi Lima Pandangan agama Enam Pandangan hukum Di Indonesia C Pengencualian Pengencualian Mengenai subjek hukum Yang pertama Anak dalam kandungan Yang kedua Cakap hukum Yang ketiga Binatang sebagai subjek hukum Yang keempat Badan hukum Sebagai subjek hukum Yang kelima Teori dalam Badan hukum Bab 23 Objek hukum Objek hukum adalah Segala sesuatu yang berguna Bagi subjek hukum Manusia Atau badan hukum Dan yang dapat menjadi Pokok permasalahan Dan kepentingan Bagi para subjek hukum Oleh karenanya Dapat dikuasai oleh subjek hukum Dasar hukum Berdasarkan undang-undang Yang mengatur tentang benda Yang ada A. Buku 2 KUH Perdata B. Undang-undang Pokok Agraria Undang-undang Nomor 51 Atau 1960 C. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 D. Ordonati Nomor 100 Tahun 1939 E. Buku 2 KUHD F. Outer Suite 1912 Start Black Tahun 1912 Nomor 600 Pembagian benda atau zak Benda atau zak Menurut pasal 503 504 Dan 505 KUH Perdata Dan sehubungan Dengan undang-undang Lainnya dapat dibagi Dalam kelompok Benda Berwujud Yang bersifat Dapat dilihat Diraba dan dirasakan Dengan panca indah Yang kedua Benda tak bertubuh Atau benda tak berwujud Manusia sebagai objek hukum Yang pertama Zaman pendudukan Yang kedua Pandangan hukum modern Yang ketiga Pandangan agama Bab 24 Peristiwa hukum Peristiwa hukum Adalah perbuatan Tentika laku Subjek hukum Yang membawa Akibat hukum Karena hukum mempunyai Kekuatan mengikat Bagi Subjek hukum Atau Karena Subjek hukum Itu terikat oleh Kekuatan Hukum B Macam-macam Peristiwa hukum Yang pertama Peristiwa menurut hukum Dan peristiwa melanggar hukum Yang kedua Peristiwa hukum Tunggal Dan hukum menjemuk Yang ketiga Peristiwa hukum Sepintas Dan peristiwa Terus menurus Empat Peristiwa hukum Positif Dan peristiwa Hukum negatif Dua Peristiwa atau perbuatan Yang bukan perbuatan hukum Atau perbuatan lainnya Yang pertama Kepailitan Dari ayat 1 Dan ayat 2 Yang kedua Kedalwarsa Untuk memperoleh sesuatu Atau untuk dibebaskan Dari suatu perikatan Dengan lewat Waktu syarat-syarat tertentu Tiga Perkembangan fisik Kehidupan manusia Umpamanya A. Kelahiran B. Kedewasaan C. Kematian D. Kejadian-kejadian lainnya Bab 25 Hubungan hukum Hubungan hukum adalah Hubungan antara dua Atau lebih Subjek hukum Dalam hubungan hukum ini Hak dan kewajiban Pihak yang satu Berhadapan dengan Hak kewajiban B. Segi hubungan hukum Tiap hubungan hukum Mempunyai dua segi Yaitu Yang pertama Kewenangan Yang disebut Hak dan kewajiban Yang kedua Kewajiban Adalah segi pasif Daripada Hubungan hukum Bab 26 Hak Beberapa pengertian Hukum mengatur Hubungan antara orang Yang satu Dengan yang lainnya Antara orang Dengan masyarakat Atau antara masyarakat Yang satu Dengan masyarakat lainnya Yang akan menimbulkan Kekuasaan Atau kewenangan Dan kewajiban Hukum subjektif Merupakan segi aktif Dari hubungan hukum Hak ini Sering Tidak hanya Tidak hanya meliputi Satu kewajiban Kewenangan Atau hak Saja Tetapi Kadang-kadang merupakan Suatu kumpulan hak Atau kewenangan Misalnya Egendong Hak pemilikan Ini terdiri Dari dua hak Atau kewajiban Kewenangan Yang penting Ialah Yang pertama Hak memungut Kenikmatan Dari Kepunyaan Dan yang kedua Yang mempunyai hak Memindah Tangan Kepunyaan itu B Teori-teori Tentang hak Yang pertama Teori yang menganggap Hak sebagai kepentingan Yang terlindung Dua Teori yang menganggap Sebagai kehendak Yang dilengkapi Dengan kekuatan Atau Teori ini Mengatakan bahwa Hak itu adalah Suatu kehendak Yang dilengkapi Dengan kekuatan Oleh tata tertib Yang diberikan Kepada yang bersangkutan C Penyosialan Hak Adanya penyosialan Hak Yang mengubah Sifat dan tujuan Hukum Bukan merupakan Pula sifat dan tujuan Sehingga Hak mengalami Proses penyosialan D Menyalahgunakan hak E Macam-macam hak Singkatnya Urayan tentang Macam-macam hak ini Kita dasarkan Dengan skema Bab 27 Perbuatan hukum Bukan perbuatan hukum Dan akibat hukum Perbuatan hukum Adalah setiap perbuatan Subjek hukum Manusia atau badan hukum Yang akibatnya Diatur oleh hukum Karena akibat itu Bisa dianggap Sebagai kehendak Dari yang melakukan hukum Dua Perbuatan hukum Atau tindak hukum Baru terjadi Apabila ada Pernyataan kehendak Untuk adanya Pernyataan kehendak Dilakukan A Adanya kehendak Orang itu Untuk bertindak Menertibikan Atau menimbulkan Akibat yang diatur Oleh hukum B Pernyataan kehendak B Bukan perbuatan hukum Untuk adanya Suatu perbuatan hukum Harus disertai Dengan pernyataan kehendak Pernyataan kehendak Menjadi suatu batasan Untuk adanya Atau terjadinya Perbuatan hukum 1. Perbuatan hukum Yang tidak Dilarang oleh hukum 2. Perbuatan hukum Yang dilarang oleh hukum C. Akibat hukum Akibat hukum Ialah akibat Suatu tindakan Yang dilakukan Untuk memperoleh Suatu akibat Yang dikehendaki Oleh pelaku Dan diatur oleh hukum 2. Wujud dari Akibat hukum Akibat hukum Adalah akibat Yang ditimbulkan Oleh suatu peristiwa hukum Akibat hukum ini Dapat berwujud A. Lahirnya Berubahnya Atau lenyapnya Suatu keadaan hukum B. Lahirnya Perubahan Atau lenyapnya Suatu hubungan hukum Antara dua Atau lebih Subjek hukum C. Lahirnya Sangsi apabila Dilakukan Tindakan yang melawan hukum Bab 28 Masyarakat hukum Aristoteles mengatakan Bahwa manusia Adalah zon politikon Yaitu bahwa manusia Sebagai makhluk sosial Selalu berusaha Untuk hidup berkelompok Bermasyarakat Kelompok-kelompok tersebut Dapat berupa Kelompok kecil Yang terdiri dari dua orang Masyarakat Menengah terdiri Dari banyak orang Seperti perkumpulan Desa dan masyarakat Terbesar seperti negara A. Batasan masyarakat hukum B. Pembentukan kelompok C. Faktor-faktor Yang mendorong Untuk bermasyarakat D. Macam-macam Betuk masyarakat hukum Bab 29 Antropologi hukum Antropologi hukum Adalah suatu cabang ilmu pengetahuan Yang mempelajari Pola-pola sengketa Dan penyelesaiannya Pada masyarakat-masyarakat sederhana Mampu masyarakat yang sedang mengalami Proses perkembangan dan pembangunan Antropologi hukum Mempunyai persamaan Dengan sosiologi hukum Keduanya Sama-sama Mengerti Dan kemudian Bisa menjelaskan Fenomena hukum itu Dan kemudian Bisa menjelaskan Fenomena Memakai peraturan-peraturan hukum Yang konkret Untuk mengarahkan Tingkah laku manusia Juga perlu Mendapat perhatian Adalah bagaimana Seorang antropolog Mempelajari hukum Untuk ini Sujono Sukanto 1983 Titik 2 Menyatakan Yang pertama Anggapan masyarakat Tentang pedoman Perihal Perilakuan yang pantas Dua Mengadakan identifikasi Terhadap perlakuan nyata Dari masyarakat Lalu Mempunyai beberapa fungsi Fundamental Untuk mempengihara Kedudukan masyarakat Yaitu Yang pertama Merumuskan pedoman Bagaimana Warga masyarakat Seharusnya Berperlakuan Sehingga Terjadi Interagasi Minimal Dalam Masyarakat Dua Menetralisasikan Kekuatan-kekuatan Dalam masyarakat Sehingga Dapat dimanfaatkan Untuk mengadakan Ketertiban Tiga Mengatasi Persingkataan Agar Keadaan Semula Kuli kembali Empat Merumuskan kembali Pedoman-pedoman Yang mengatur Kehubungan Antara Orangga masyarakat Dan Kelompok-kelompok Apabila Terjadi Perubahan B Sejarah singkat Hasil penelitian Tersebut Berupakan Deskripsi Perkembangan Hukum Serta Kebudayaan Untuk Manusia Dan penelitian Termasuk Perkembangan Cabang ilmu Tersebut Dikenal Dengan Sebutan Anthropological Jurisprudence Tokoh Penelitian Melatar Belakang Pendidikan Di bidang Ilmu Hukum Antara Lain A.H. P.O.S. H.G. Samar J.F. M.C. Lennon J.N.G. Bakofen Dan Lain-lain C. Antropologi Dan Hukum Antropologi Hukum Merupakan Ilmu Pengetahuan Yang Jauh Sekali Jangkauannya Ialah Mengekspresikan Kehidupan Manusia Dalam Loyalitasnya Sehingga Segala Segi Kehidupan Dibicarakan Maka Apabila Seorang Antropolog Hanya Merupakan Segi Kecil Daripada Ruang Lingkup Antropologi Hukum Bab 30 Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum Adalah Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Cara Empiris Dan Analitis Mempelajari Hubungan Timbal Balik Antara Hubungan Sebagai Gejala Sosial Dengan Gejala Gejala Sosial Lainnya Yang Pertama Sosiologi Hukum Bertujuan Untuk Memberikan Penjelasan Terhadap Praktik Hukum Yang Kedua Sosiologi Hukum Senantiasa Menguji Kesahihan Empires Atau Empirical Validity Dari Suatu Peraturan Atau Pernyataan Hukum Tiga Tikalaku Yang Menelati Hukum Dan Menyimpang Dari Hukum Sama-sama Merupakan Objek Pengamatan Yang Setara B Objek Atau Sasaran Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum Diantaranya Mempelajari Perorganisasian Sosiologi Dari Hukum Objek Sasarannya Ialah Badan-badan Yang Terlibat Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Hukum Seperti Perbuatan Pembuat Undang-Undang Pengadilan Polisi Advokat Dan Lain Bab 31 Psikologi Hukum Psikologi Hukum Adalah Suatu Cabang Pengetahuan Mempelajari Hukum Sebagai Suatu Perwujudan Dan Perkembangan Jiwa Manusia Atau Pencernaan Perlaku Manusia Salah Satunya Yang Menonjol Terutama Pada Hukum Modern Adalah Penggunaan Secara Sadar Sebagai Alat Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Yang Dikehendaki Sebagai Contoh Hukum Pidana Misalnya Merupakan Bidang Hukum Yang Berkait Rapat Dengan Psikologi Seperti Tentang Paksaan Psikologis Peranan Sanksi Pidana Terhadap Kriminalitas Dan Sebagainya Bab 32 Sejarah Hukum Pendahuluan Para Pemikir Menyadari Bahwa Teori-teori Seperti Dari Log Dan Kontrak Sosial Dari Prosesu Tidak Didasarkan Pada Kenyataan-kenyataan Melainkan Atas Dasar Asumsi-asumsi Yang Ajaib Atau Prodigios A. Pengertian Sejarah Hukum Adalah Salah Satu Bidang Studi Hukum Yang Mempelajari Perkembangan Dan Asal-usul Sistem Hukum Dalam Suatu Masyarakat Tertentu Dan Membandingkan Antar Hukum Yang Berbeda Karena Dibatasi Oleh Perbedaan Waktu Untuk Dapat Mengetahui Sejarah Hukum Dapat Dimulai Dari Pertanyaan Dari Satip Raharjo 1982 Titik 2318 Faktor-faktor Apa Sajakah Yang Mempengaruhi Terbentuknya Suatu Lembaga Tertentu Dan Bagaimana Jalan Proses Perbentukannya Faktor Apakah Yang Dominan Berpengaruh Dalam Proses Pembentukan Suatu Lembaga Hukum Tertentu Dan Apa Sebabnya Bagaimana Interaksi Antara Pengaruh Pengaruh Yang Datang Dari Luar Dengan Kekuatan Perkembangan Dari Dalam Masyarakat Sendiri Bagaimana Jalannya Proses Adaptasi Terhadap Lembaga Lembaga Yang Diambil Dari Sistem Hukum Asing Apakah Suatu Lembaga Hukum Tertentu Selalu Menjalankan Fungsi Yang Sama Apakah Terjadi Perubahan Fungsi Apakah Yang Informal Faktor Faktor Apa Sajakah Yang Menyebabkan Faktor Tidak Digunakan Lagi Atau Lembaga Hukum Tertentu Dapatkah Dirumuskan Suatu Pola Perkembangan Yang Umum Yang Dijalani Oleh Lembaga Lembaga Hukum Dari Sistem Hukum Tertentu Dari Pertanyaan Tersebut Diketahui Pula Bahwa Antara Sejarah Hukum Dan Perbandingan Hukum Terdapat Hubungan Yang Cukup Erat B Peranan Non Fungsi Sejarah Hukum Sebagai Manal Azimnya Moral Yang Terdapat Pada Pelajaran Sejarah Maka Studi Mengenai Sejarah Hukum Ini Akan Menghasilkan Keuntungan Keuntungan Yang Sama Seperti Mempelajari Sejarah Hukum Di Samping Itu Sejarah Hukum Juga Mempunyai Kegunaan Dari Sujono Sukanto 1983 240 Yang Pertama Sejarah Hukum Dapet Memberikan Pandangan Luas Bagi Kalangan Hukum Yang Kedua Hukum Sebagai Kaidah Merupakan Patokan Perkelakuan Atau Sikap Tindak Yang Sepantas Tiga Sejarah Hukum Sangat Penting Untuk Mengadakan Penasiran Secara Histologikal Terhadap Peraturan Peraturan Tertentu Empat Untuk Penelitian Hukum Sejarah Hukum Juga Berguna Terutama Untuk Mengungkapkan Kebenaran Dalam Persetivitas Lembaga Lembaga Hukum Tertentu Bab 33 Perbandingan Hukum Perbandingan Hukum Adalah Ilmu Pengetahuan Yang Usianya Relatif Muda Dari Sejarahnya Kita Ketahui Bahwa Perbandingan Hukum Sejak Dulu Dipergunakan Orang Tetapi Baru Secara Insidental Dua Dengan Demikian Jelaslah Bahwa Tujuan Perbandingan Hukum Tidak Semata Mata Untuk Mengetahui Perbedaan Dan Persamaan Saja Tetapi Jauh Dari Kata Untuk Mengetahui Sebab Dan Faktor Faktor Yang Memengaruhi Persamaan Dan Perbedaan Tersebut Tiga Perbandingan Hukum Mempunyai Peranan Penting Di bidang Hukum Secara Nasional Maupun Internasional Empat Perbandingan Hukum Juga Mempunyai Fungsi Penting Dalam Rangka Penyempurnaan Pembinaan Dan Pembentukan Hukum Nasional Enam Dengan Mendalami Ilmu Pengetahuan Perbandingan Hukum Kita dapat Mengetahui Hukum Secara Lebih Luas Dan Mendalam Tujuh Dan Last but Not least Bahwa Ternyata Perbandingan Hukum Mempunyai Arti Yang penting Sekali Di dalam Praktik B Pengertian Perbandingan Hukum Yang Pertama Perbandingan Hukum Sebagai Metode Penelitian Yang Kedua Perbandingan Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan C Tujuan Daripada Perbandingan Hukum Kenyataan Menunjukkan Bahwa Tiap Negara Mempunyai Kebudayaan Dan Hukumnya Sendiri Berbeda Dengan Hukum Dan Kebudayaan Negara Lainnya Misalnya Hukum Aglo Saxon Berbeda Dengan Hukum Kontinental Daya Fungsi Daripada Perbandingan Hukum Yang Pertama Fungsi Teoritis Daripada Perbandingan Hukum Yang Kedua Fungsi Praktis Daripada Perbandingan Hukum Yang Ketiga Fungsi Perbandingan Hukum Dalam Pembinaan Hukum Eh Manfaat Dari Pada Perbandingan Hukum Bahwa Kita Melakukan Perbandingan Hukum Tertentu Karena Manfaatnya Apabila Tidak Manfaatnya Buat Apa Kita Mengadakan Perbandingan Hukum Dan Apakah Sebenarnya Manfaat Perbandingan Hukum Itu Manfaat Dari Perbandingan Hukum Dapat Dibagi Dalam Satu Manfaat Ilminya Dua Manfaat Praktis Tiga Perbandingan Hukum Juga Bermanfaat Bagi Unifakisasi Hukum Empat Perbandingan Hukum Juga Bermanfaat Bagi Usaha Menemukan Saling Pengertian Suatu Negara Lima Perbandingan Hukum Juga Bermanfaat Bagi Usaha Memperoleh Pengertian Yang Lebih Mendalam Enam Perbandingan Hukum Juga Bermanfaat Bagi Pelaksanaan HPI Atau Hukum Perdata Internasional Sekian Dari Ringkasan Buku Pengantar Ilmu Hukum Saya Terima Kasih